Imam Besar Front Pemila Islam Habib Rizik siap bercerita mengenai dirinya yang harus menerjemahkan tiga dokumen terkait kasus hukum yang pernah membelitnya. Habib Rizik mengaku dokumen diserahkan kepada Badan Intelijen Arab Saudi setelah diterjemahkan. Ia bercerita di hadapan para pengikutnya dan para pengurus DPP-FPI setelah tiba di Petamburan, Jakarta Pusat, selasa 10 November 2020. Dilansir oleh Tribunews.com, Habib Rizik mengatakan ia mendapat pencekalan dan tidak boleh pulang. Pasalnya pencekalan tersebut bukan karena pelanggaran aturan keimigrasian, namun karena alasan keamanan. Habib Rizik mengaku telah melakukan lobby dengan pemerintah Arab Saudi dalam waktu yang panjang terkait hal tersebut. Imam Besar FPI tersebut mengatakan pemerintah Arab Saudi menerima laporan bohong yang berasal dari Indonesia yang menyatakan Habib Rizik memiliki burunan yang melarikan diri dari persoalan hukum. Ia menambahkan laporan mereka juga menerima informasi yang menyatakan dirinya seorang politisi yang membuat keributan. Karena laporan tersebut, ia berupaya membuktikan dirinya tidak seperti yang dilaporkan dengan cara menerjemahkan tiga dokumen ke dalam bahasa Arab dan menunjukkannya pada otoritas Arab Saudi. Dua di antara dokumen adalah Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara terkait kasus hukum yang pernah membelitnya di Jakarta dan Bandung. Satu dokumen lain yang juga diterjemahkan adalah semacam dokumen perjanjian dengan Badan Intelijen Negara atau BIN. Menanggapi tiga dokumen itu, otoritas Arab Saudi terkejut dan mengambil kesimpulan bahwa informasi yang mereka dapat tidak benar dan meminta maaf pada Rizik. Berkat hal tersebut, status pencekalan Rizik Sihab dihapus otoritas Arab Saudi dengan memberikan perpanjangan visa. Habib Rizik pun mengatakan apa yang diceritakannya tersebut untuk mengklarifikasi berita bohong yang menyatakan ia melanggar aturan di Arab Saudi. Sebenarnya kalau saya serahkan SP3, ya tentukan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab, kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3, silahkan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kalau masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai hukum. Nah kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara. Punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya. Sudara, nah terakhir mereka bilang, katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Tetapi ini adalah laporan. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Apa buktinya? Saya punya dokumen. Perganggian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, Sudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, Yekwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, Yekwan. Kecuali kalau Daruk. Daruk saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara. Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah ini yang jadi persoalan, Yekwan. Alakulihah singkat cerita. Kalau saya cerita terlalu panjang. Sudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini. Mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang, nah nu na tawarrot, nah nu goton. Kami salah, kami sudah melewati batas kewenang yang kami punya. Kami minta maaf, karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami miterima. Jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar. Jangan kirita deportasi. Saya ditawarkan, Habib Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silahkan. Maka itu pada malam ahad, Sabtu malam ahad, sebelum saya pulang, saya keriak. Saya diundang resmi keriak. Saya diundang resmi keriak. Saya ketemu petinggi di sana, Yekwan. Mereka tawarkan. Demikian Tribun News Update. Kali ini nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!